J.F. tak berkutik saat polisi mendatangi rumahnya di Batang Sari, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariyaman, Sumatera Barat. Pria 40 tahun ini ditangkap polisi karena mencabuli seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Diketahui pelaku membuka praktek pengobatan alternatif di rumahnya. Pengobatan alternatif itu pula yang dijadikan modus pelaku untuk menjerat korbannya. Kita bawa ke Polres, Pariyaman, dan kita lakukan pemeriksaan. Sampai di Polres, sangka mengakui perbuatan bahwa telah mencabuli atau menyentuhi korban. Perbuatan cabu pelaku ini bermula saat pelaku melakukan pengobatan alternatif kepada ibu korban yang tengah sakit. Dengan dali sebagai syarat penyembuhan ibunya, korban diminta mandi oleh pelaku. Kesempatan itu pun dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pencabulan. Kita mencabuli korban bertempat di rumahnya pada saat melaksanakan pengobatan alternatif tersebut. Yaitu pada saat memandikan korban di rumahnya. Tak hanya sekali, pelaku mengulangi lagi perbuatan bejatnya. Pada suatu kesempatan, pelaku menjemput korban dan berjanji akan diantarkan pulang. Lagi-lagi, pelaku memakai alasan akan melakukan pengobatan kepada ibu korban. Meski sempat menolak, korban tak berdaya karena diancam dengan parang. Bukannya diantar pulang, pelaku malah membawa korban ke sebuah penginapan. Di sana, pelaku kembali melakukan pencabulan. Korban berusaha menolak dan melakukan perlawanan. Namun pelaku memaksa sekaligus mengancam korban. Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Tak terima dengan pencabulan yang dialami putrinya, warga korban melaporkan pelaku hingga akhirnya diringkus polisi. Laku bejat pencabulan juga terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelakunya adalah L.A., pria berusia 72 tahun. Ironisnya, sang pelaku yang sudah kakek-kakek ini mencabuli seorang bocah perempuan yang masih berusia 10 tahun. Sehari-hari, pelaku bekerja sebagai petugas kebersihan sekolah. Saat kejadian, pelaku melihat anak perempuan penjaga kantin sedang bermain di lingkungan sekolah. Dirasuki nafsu bejat, pelaku memanggil sang anak dan mencabuli korban. Usai melakukan perbuatannya, sang kakek cabul memberikan uang sebesar 30 ribu rupiah. Kemudian setelah melakukan pencabulan, anak tersebut diberikan uang sebesar 30 ribu untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Korban menangis dan langsung menceritakan peristiwa itu ke orang tuanya. Pelaku langsung dilaporkan ke polisi, hingga akhirnya diringkus tanpa perlawanan. Kakek cabul dijerat dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Pelaku cabul lainnya adalah seorang satpam atau petugas keamanan di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Sandi yang berusia 30 tahun ini tega mencabuli gadis 5 tahun di kamar mandi sekolah Taman Kanak-Kanak. Pelaku sendiri adalah satpam di sekolah TK tersebut. Perbuatan bejat dan keji pelaku terungkap setelah korban bercerita kepada orang tuanya. Pelaku kemudian dilaporkan oleh orang tua korban ke polisi. Bergerak cepat, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Kepada polisi, pelaku langsung mengakui perbuatannya. Cepat pengungkapannya setelah orang tua korban dan korban kita periksa, kami langsung melaksanakan gelah kekara, tak tersanggap kemudian setelah 24 jam kami emankan. Tidak berhenti di kasus ini. Polisi melakukan pengembangan penyelidikan karena tidak menutup kemungkinan adanya korban lain dari aksi cabul pelaku. Firli, Virginia mendatangi Mapul dan Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Polisi Sita Aset selebgram asal Makassar Nurul Utami terkait pencucian uang jaringan gembong narkoba Freddy Pratama. Nama Mahfud MD dan Sandiaga Uno disebut-sebut sebagai calon terkuat untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam laga di Pilpres 2024. Halo selamat sore pemirsa dan menyaksikan Berita Satu Sore. Selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari ini. Kami juga sudah siapkan perbincangan dan menjadi top news Berita Satu Sore kali ini. Saya Stefan Deginting, inilah Berita Satu Sore di TV Bersatu Menginspirasi. Pemirsa kebakaran hebat, pagi tadi melanda permukiman padat di Jalan Raya Cilandak, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sedikitnya, tujuh bangunan harus hangus terbakar. Kebakaran besar terjadi selasa pagi melanda permukiman padat di Jalan Raya Cilandak, KKO, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sedikitnya, tujuh bangunan hangus terbakar. Menurut saksi, kebakaran diduga disebabkan karena konsleting listrik. Di lokasi kejadian, sebanyak tujuh rumah ludes terbakar dalam musibah ini. Api diduga berasal dari sebuah warung makan, di mana di belakang warung makan tersebut terdapat sejumlah permukiman warga. Warga yang melihat api sudah membesar di belakang warung padang dan berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Awal pertamanya sih dari setahu saya sih dari kayak kontrakan. Itu udah mulai asap luar banyak. Terus mulai panik merambat ke tempat usaha kayak padang, warteg, ke depan kayak yang bakar. Tapi tetap asal-asalnya dari lorong kontrakan belakang, mbak. Sampai itu kemungkinan konsleting listrik, mbak. Sebanyak 20 unit mobil damkar dan 50 petugas gul karmat meluncur ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Kurang dari satu jam api berhasil dipadamkan. Beruntung dalam peristiwa tidak ada korban jiwa. Kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Roy Andrian Syah, Jakarta Pemirsa polisi menggelar rekonstruksi kasus pencurian disertai kekerasan terhadap wanita difabel yang jenazahnya ditemukan di dalam septic tank di desa Sidawurib, Cilacap, Jawa Tengah. Rekonstruksi sebanyak 40 adegan dilaksanakan di rumah korban di desa Sidawurib, kecamatan Gandrungbangu, Kabupaten Cilacap, Seninsia. Rekonstruksi diawali dengan reka adegan pelaku AS yang masuk ke rumah korban melalui jendela belakang rumah. Namun, aksinya diketahui korban yang terbangun dari tidurnya. Pelaku yang panik kemudian membekap mulut korban dengan menggunakan bantal. Selesai korban lemas, pelaku kemudian mengambil beberapa barang berharga milik korban yang berada di dalam lemari. Ironisnya, pelaku menyetubuhi korban yang dalam keadaan lemas. Karena memberontak, pelaku kemudian membacok dan membukul korban di bagian dahi hingga tewas. Karena dalam melakukan aksinya ini dia pemakan waktu dua hari. Jadi baru sebenar-benar kita sinkronkan dari bukti-bukti serta petunjuk yang didapat oleh penyidik serta juga dari hasil otopsi korban. Sebelumnya, warga Cilacap dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tanpa busana di dalam sepiteng dengan tubuh penuh luka. Penemuan jasad terungkap saat korban hilang beberapa hari. Keluarga dan warga pun curiga hingga mendobrak rumah korban dan mencium bau tak sedap di sepiteng. Polisi langsung mengejar pelaku yang sempat kabur ke alun-alun Banyumas. Polisi menyebut pelaku merupakan tetangga korban dan awalnya berniat mencuri di rumah korban. Weginu Rahmawan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemeriksa polisi memastikan kasus penganiayaan terhadap siswi SD telah masuk ke tahap penyidikan. Sejumlah barang bukti serta tujuh orang saksi telah dibintai keterangan. Jajaran Satres Krim Polres Gresik memastikan kasus penganiayaan yang menimpa siswi SD di Kecamatan Menganti telah masuk tahapan penyidikan. Sejumlah barang bukti serta tujuh orang saksi sudah dimintai keterangan. Selain itu, Kepala Dispendik, Kabupaten Gresik mengatakan akan membantu polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti serta pihak Dispendik juga meminta agar sekolah transparan dan terbuka dalam kasus ini. Seperti yang diketahui, nasib malang di alami siswi SD di Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini. Ini adalah bocah berusia 8 tahun yang harus mengalami penurunan penglihatan setelah mengalami penganiayaan oleh kakak kelasnya menggunakan tusukan bakso karena menolak memberisi jumlah uang kepada pelaku. Hari ini kita sudah melakukan tujuh pemeriksaan dan satu orang dokter yang kemarin terlalu lama kali memeriksa korban. Tujuh itu dari keluarga apa sekolah? Dari sekolah ada, dari keluarga korban ada. Semua kita meriksa semua. Dari hasil pemeriksaan dokter itu benar dinyatakan buta atau sekolah? Belum, kami belum bisa menyimpan buta karena hasil visum yang kita dapatkan dari RSUD Pusina itu ada penurunan penglihatan. Nah maka dari itu nanti recana tindak lanjut kami kami akan meniksa dokter spesialis mata yang dimana anak tersebut meniksa kemarin. Itu tindakan terhadap korban sendiri apa ada pendampingan atau supaya... Tetap ya, kita berkurnasi dengan P2TP untuk pendampingan kepada korban karena korban kini masih... Sementara itu, pemirsa polisi kehilangan bukti rekaman CCTV terkait dengan kasus mata siswi kelas 2 SD di Gresik yang dicolok, tusuk bakso hingga buta oleh kakak kelasnya. Polisi mengatakan rekaman CCTV saat kejadian hilang karena kapasitas memori DVR CCTV hanya mampu merekam aktivitas di sekolah selama 12 hari terakhir. Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Aldino Prima Wirdan mengatakan pihaknya meminta bantuan pusat Laboratorium Forensik Polda, Jawa Timur untuk mencari CCTV yang terhaput. CCTV atau DVR yang dimiliki oleh sekolah ini memiliki kapasitas hanya selama 12 hari. Nah sedangkan kejadian tersebut kan diterjadi tanggal 7 Agustus nah dilaporkan kepada ke Polres Gresik itu tanggal 28 Agustus. Nah maka dari itu langkah kami, kami sudah melakukan uji lab di Laboratorium Forensik untuk melihat dokumen-dokumen yang tertimpa atau terhapus tersebut. Sementara itu ayah korban Samsul Arief mengaku pihak sekolah mempersulit keluarga dalam menangani kasus ini. Saat ia meminta kamera pengawas di lokasi kejadian pihak sekolah tidak memberikannya. Samsul meminta rekaman CCTV belum sampai 12 hari di mana seharusnya kejadian bisa disaksikan. Polres Gresik pun masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan pihak sekolah terkait alasan pihak sekolah yang tidak memperlihatkan CCTV saat diminta pihak keluarga. Tim Liputan Beautiful Kita ke sorotan lainnya pemirsa Firly Virginia mendatangi Polo de Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Setelah mangkir dalam pemanggilan pertama, Firly Virginia tiba di Mapo de Metro Jaya pada pukul 10 lawat 50 menit waktu Indonesia Barat dengan ditemani kuasa hukumnya. Selain Firly, penyidik masih menunggu kehadiran 15 artis sehingga publik figur atau figur publik lain yang ikut memerankan ratusan film porno tersebut untuk diperiksa. Sebelumnya di reskrim Sus Polo de Metro Jaya, Kombes Pol Adesa Frisiman Juntak mengatakan sudah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada yang bersangkutan untuk hadir pada hari Selasa ini. Berdasarkan aturan, polisi bisa melakukan penjemputan paksa jika para pemeran film porno ini kembali mangkir di pemanggilan yang kedua. Sedangkan untuk yang panggilan pertama sudah diterima namun belum hadir pada hari Jumat kemarin, kita kirimkan panggilan yang kedua. Kalau nanti di panggilan yang kedua tidak hadir, apakah nanti ada kemungkinan untuk pemanggilan? Untuk surat panggilan yang kedua, apabila sudah terima dan tidak datang tanpa alasan yang jelas dan sah, maka kita akan terbitkan surat perintah bawah. Informasi terkini akan disampaikan jurnalis B-Universe Maria Gabriel dan juru kamera Wahyu Santiko langsung dari Mampolda Metro Jaya. Gabi, selamat sore. Gabi, selain Fairly, Virginia, apakah ada lagi figur publik yang terduga terlibat yang hadir memenuhi panggilan polisi hari ini? Gabi, apakah bisa mendengar suara saya? Kembali menghubungi rekan kami, Maria Gabriel, yang saat ini berada di Mampolda Metro Jaya untuk memantau bagaimana proses apa meriksaan terhadap 16 orang yang diduga terlibat dalam kasus pembuatan film porno di Jakarta Selatan. Sebelumnya pemirsa, polisi membongkar rumah produksi film dewasa di kawasan Jakarta Selatan. Ada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari pemeran hingga produser. Setidaknya ada 120 judul film dalam website yang dikelola oleh para pelaku. Polda Metro Jaya membongkar rumah produksi film dewasa di Jakarta Selatan yang diperankan artis hingga selebgram. Polisi menemukan situs konten video asusila berbayar saat melakukan patroli siber. Lima orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya memiliki peran berbeda, yaitu L selaku pemilik sekaligus produser dan sutradara, JAAS sebagai kameramen, AIS sebagai editor, dan AT sebagai sound engineering. Ada juga seorang wanita SE berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran. Dari hasil pemeriksaan terungkap, setidaknya terdapat 120 judul film dalam website yang dikelu dan 10 ribu pengguna yang sudah berlangganan dengan beragam tarif paket. Mulai dari Rp50.000 untuk berlangganan satu hari hingga Rp500.000 untuk satu tahun. Rumah produksi ini sudah beroperasi sejak tahun 2022. Terdapat 120 video dengan durasi berkisar antara 1 jam sampai dengan 1 jam 30 menit. Dan salah satu film ini sudah sempat dilakukan pemblokiran oleh Menkom Info pada sekitar akhir di bulan April 2023. Polda Metro Jaya menyebut terdapat tiga lokasi syuting yang digunakan rumah produksi film Asusila tersebut. Ketiganya berada di kawasan Jakarta Selatan. Salah satu studio berada di jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa. Gedung berlantai dua ini berada di tengah permukiman warga. Lokasi kedua bernama Karya Bintang Studio masih berlokasi di Srengseng Sawah, Jagakarsa. Sementara studio ketiga berlokasi di Jatiraya, Telurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diputan Bioniverse. Kita kembali mencoba menyaparkan kami Maria Gabriel dan jurukamera Wahyu Santiko yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Gaby, selamat sore. Selamat sore, Stefan. Ini juga Pemirsa BTV benar sekali bahwa hari ini Polda Metro Jaya kembali melakukan pemanggilan terhadap 16 pemeran film dewasa yang diproduksi di kawasan Jakarta Selatan. Dan memang tadi pada sekitar pukul 11 sudah hadir salah satu pemeran yakni Selegram Firli Virginia yang tiba-tiba di Polda Metro Jaya ia segera bergegas masuk begitu dan mengaku siap untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini. Dan sudah hampir lima jam berlalu dari kedatangan Firli di Polda Metro Jaya dan pemeriksaan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kami masih menantikan update ataupun perkembangan terbaru terkait pemeriksaan yang dijalani oleh Firli pada hari ini. Dan selain daripada Firli Virginia, turut hadir pemeran film dewasa lainnya yang memenuhi panggilan kepolisian pada hari ini. Pada sekitar pukul 12.30 tadi, Selegram Caca Novita alias CN juga datang untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian dan langsung bergegas masuk. Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari kuasa hukum Caca, yakni Acong Latif, sampai dengan pukul 3 sore tadi, kliennya sudah dicecar sebanyak 20 pertanyaan. Hanya saja terkait pertanyaan apa saja yang diajukan, pihak dari kuasa hukum belum dapat menginformasikannya. Dalam kesempatan pemeriksaan hari ini, Caca Novita akan memberikan klarifikasi bahwa dirinya adalah korban dalam kasus ini. Diketahui Caca sendiri bermain dalam dua film dewasa yang diproduksi pada tahun 2023. Dan selain daripada Firli dan juga Caca, dikabarkan ada satu pemeran pria yang juga hadir dalam pemeriksaan pada hari ini. Hanya saja terkait dengan hal tersebut, kami masih menantikan informasinya lebih lanjut. Stephanie dan juga Pemirsa BTV, jika para pemeran kembali mangkir dari pemeriksaan pada hari ini, pihak Polda Metro Jaya akan melayangkan pemanggilan ketiga atau pemanggilan paksa. Demikian, Stephanie. Gabriel, berarti sudah ada dua orang yang hadir, artinya ada 14 lainnya yang akan dijemput paksa atau seperti apa, Gabriel? Jika pemeran lainnya memang tidak hadir, maka pihak kepolisian berhak untuk melakukan pemanggilan secara paksa. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, salah satu pemeran yang memang sudah mendapatkan panggilan, yakni SISKAE, mengaku siap untuk memberikan keterangannya pada Senin pekan depan. Diketahui, ia berhalangan hadir untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini karena sedang berada di luar negeri untuk urusan pekerjaan. Demikian, Stephanie. Baik, terima kasih rekan Maria Gabriel dan jurukamera Wahyu Santiko atas laporan langsung Anda dari Mapolda, Metro Jaya. Pemirsa, polisi menggagalkan peredaran seribu butir pil ekstasi logominion dan narkotika jenis sabu seberat 1 kg di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Nah, pencarian barang bukti berlangsung dramatis. Setidaknya ada seribu butir pil ekstasi logominion dan narkotika jenis sabu seberat 1 kg yang diamankan pihak kepolisian di rumah tersangka bandar narkoba di jalan yang lain ujung Kelurahan Srim Ranti, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Proses pencarian barang bukti juga berlangsung dramatis. Polisi berhasil membongkar kasur milik tersangka yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang haram tersebut. Satu tersangka berinisial MF alias api turut diamankan. Selain tersangka, petugas juga turut mengamankan istri tersangka bernama Lasmi untuk dimintai keterangan atas keterlibatan suaminya dalam peredaran narkoba tersebut. di rumah di Kecamatan Tahu yang mana di situ adalah wilayah Pembuatan Kampar. Setelah kami melakukan penelidahan di rumah yang telah di sebutnya sebaik gudang, ada 1 kg narkotika jenis sabu dan penelit stasi 4 mungkus yang jumlah sebut kurang lebih 100 ribu jenis mutir. Merek minion, warna oranye dan warna hitam. Di hadapan petugas tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang bandar berinisial CA dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Saat ini tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mapoloresta Pekanbaru guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Yudisa Putra, Pekanbaru, Riau. Kepulisan daerah Sulawesi Selatan masih terus berkoordinasi dengan Bares Krim Mabes Polri untuk mengusut aset-aset milik selebgram Nur Utami yang diduga berkaitan dengan jaringan narkoba Freddy Pratama. Polisi menyebut Nur Utami tidak menggunakan secara langsung narkoba tersebut tetapi turut memanfaatkan dan menikmati aset-aset hasil dari penjualan narkotika jaringan Freddy atau melakukan tindak pidana pencucian uang. Nur Utami ditetapkan sebagai tersangka tindak pencucian atau tindak pidana pencucian uang karena menikmati uang hasil penjualan narkoba jaringan internasional Freddy Pratama melalui suaminya yang inisialnya S. Nur Utami berperan menampung hasil penjualan narkoba yang dibelanjakan dalam bentuk kendaraan barang bermerek dan pembelian aset berupa tanah dan bangunan. Polda Sosial akan mendata jaringan-jaringannya yang ada di sini ya mungkin selalu koordinasi dengan Wapus Polri di dalam pengungkapan kasusnya. Kita selaku apra pendengar hukum tetap memback up memback up satuan atas di dalam pelaksanaan pengungkapan kasus ini yang intinya siapapun yang melakukan tindakan pasti akan di koordinasi. Untuk membahas lebih dalam terkait dengan keterlibatan selebgram hingga dugaan TPPU hasil penjualan narkoba jaringan internasional Freddy Pratama ini kita berbincang yang sudah bergabung bersama kita secara daring ada Irjen Purnawirawan Benny Mamoto Direktur BNN periode 2009 hingga 2012 dan juga Deputi Bidang Pemberantasan Narkotika BNN periode 2012 hingga 2013 Selamat sore Pak Benny Pak Benny kalau Anda melihat biasanya dari pengalaman Anda konstruksi hukum ketika ada kasus narkotika tapi ada juga dugaan TPPU di dalamnya itu seperti apa? Ya apa yang kami lakukan dulu kami serta-merta ketika menyedit kasus narkobanya juga sekaligus TPPU-nya ini kami lakukan bersamaan ketika pemberkasan juga demikian jadi pertama pembuktian dari keterlibatan di kasus narkobanya dulu ketika itu sudah baru larinya uang hasil penjualannya itu kemana kemudian ini biasanya akan disamarkan dan sebagainya ini ada seribu satu modus ya dalam menyamarkan hasil penjualan narkoba ini nah kemudian juga kita upayakan untuk memiskinkan jaringan dengan mengungkap harta kekayaan baik aset maupun rekening kita blokir kita sita semua kemudian itu kita ajukan ke pengadilan dengan harapan bahwa dengan bisa dimiskinkan atau tidak punya uang lagi maka sindikat ini menjadi melemah itu yang kami lakukan di samping itu kami juga membangun kerjasama dengan kontropat kita di luar negeri dari mana asal barang itu kemudian negara transit sampai dengan masuk ke Indonesia pintunya apakah lewat laut ini paling besar adalah laut kemudian lewat udara kemudian perbatasan darah nah ini menjadi perhatian kita kerjasama antar negara ini menjadi penting karena apa dengan kerjasama yang intensif dan komunikasi yang baik maka kita bisa memutus mata rantai jaringan ini dan sekaligus pertukaran informasi untuk negara asal juga bisa menekan produksinya ini yang kami lakukan follow the money ya Pak Bini ini juga ada selebgram yang diduga ikut terlibat bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU terkait dengan jaringan narkoba Freddy Pratama ini ketika dia tahu seberapa besar dia bisa disebut terlibat apakah ketika dia mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkotika atau dia mengetahui bahwa peran dia adalah memang untuk menyamarkan hasil dari penjualan narkotika itu Pak Bini yang pertama tentunya dari pemeriksaan nanti akan bisa diungkap sejauh mana dia tahu profesi suaminya ketika bisa dibuktikan bahwa dia tahu kemudian dia menerima uangnya maka dia bisa dikenakan nanti kerjasama dalam hal narkotikannya kemudian dalam hal pencucian uangnya tentunya dia berperan aktif ada satu catatan kenapa seorang cerebram pengalaman kami dulu sindikat sering menyasar para artis publik figur tujuannya apa mereka berharap bahwa followernya fansnya ini nanti akan mengikuti gaya hidup dari isi figur itu ini target mereka sehingga mereka mendekati para artis para artis nanti menggunakan gaya hidupnya akan diikuti oleh para followernya atau para fansnya dan dalam hal selebram ini bisa dua macam kemungkinannya bisa ini untuk menyamarkan bahwa uang hasil bisnisnya adalah hasil peran dia sebagai selebram yang kemudian memasarkan produk dan sebagainya oleh sebab itu penyedik harus sangat jeli nanti dalam mengungkap ini sejauh mana penghasilan dia sebagai selebram kemudian sejauh mana pengetahuan dia bahwa suaminya memang bagian dari sidikat saya yakin ini tidak sulit untuk diungkap dari jejak digital dan dari komunikasinya itu nanti akan bisa diketahui terlibatannya berarti ini modus lama ya Pak Benny justru ketika figur publik yang terlihat dengan jelas memamerkan hartanya malah justru lebih dianggap mudah untuk menyamarkan bahwa itu adalah hasil kejahatan tindak benda narkotika begitu ya Pak? betul kita lihat bahwa selebram ini kan youtuber sekarang yang bermain dengan dunia medsos ini kan kekayaannya besar pendapatannya besar sehingga bisa nanti disamarkan ke sana seolah-olah ini adalah pendapatan dari aktivitas dia sebagai selebram oleh sebab itu perlu nanti dicek juga rekeningnya masuknya dari mana ini juga nanti kerjasama dengan PPATK sehingga nanti dengan mudah membedakan mana yang penghasilan dalam konteks selebram dan mana yang mendapatkan uang itu dari suaminya dalam mencuci uang hasil penjualan narkoba gitu kita tunggu nanti penyedikan polisi selanjutnya juga pihak-pihak mana saja yang kemudian terlibat semua bisa dilihat dengan follow the money terima kasih Pak Benny Mamoto Direktur BNN periode 2009 hingga 2012 sudah bergambang bersama berita satu sore penyidik Direkturat Tindak Pidanaan Narkoba Baris Krim Polri menetapkan selebram asal Makassar Nurul Utami sebagai tersangka sindikat narkoba jaringan Freddy Pratama bahkan polisi telah menita aset selebram tersebut yang mencapai 7 miliar rupiah Baris Krim Polri kembali menetapkan tersangka baru terkait jaringan narkoba Freddy Pratama Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri Kombes Pol Jaya dimengatakan tersangka baru adalah seorang selegram asal Makassar Nurul Utami Kombes Pol Jaya dimengatakan total aset yang disita dari selegram NU saat ini mencapai 7 miliar rupiah aset yang disita adalah sejumlah kendaraan mewah barang-barang bermerek hingga tanah dan bangunan kemudian aset-aset yang berhasil kita amankan ada beberapa jenis kendaraan diantaranya Alfa kemudian Hilux termasuk juga HRP dan beberapa kendaraan yang lainnya di samping itu juga kita sedang menelusuri aset-aset yang berbentuk berupa tanah dan bangunan tim sedang bekerja kemudian dari yang bersambutan juga kita lakukan penelitaan terhadap barang-barang bermerek seperti Pas LP Terima dan beberapa jenis barang yang baik Freddy Pratama merupakan bandar besar sindikat narkoba jaringan internasional ia diduga beroperasi di wilayah Indonesia dan Malaysia bahkan diduga Freddy melakukan tindak pedana pencucian uang hasil dari penjualan narkoba skema transaksi yang dilakukan banyak pihak dinilai sulit untuk mengungkap sumber keuangannya Stefan Wijaya Jakarta Sebelumnya barang screen power meringkus 39 orang dalam kasus narkoba jaringan internasional Freddy Pratama sejumlah tersangka ditangkap di Malaysia dan Thailand selain itu polisi juga menggeledah rumah kaki tangan Freddy dan menemukan uang tunai miliaran rupiah Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpori menggeledah rumah milik kaki tangan Freddy Pratama di wilayah Jakarta dan Karawan Dalam penggeledahan ini polisi menemukan uang tunai pecahan 100 ribu senilai total 4,8 miliar rupiah Sebelumnya polisi melakukan penjemputan terhadap tersangka jaringan Freddy Pratama di Malaysia dan Thailand Salah satunya adalah Kif yang disebut sebagai kaki tangan penguasa wilayah barat atau lintas Sumatera dan Jawa Pria bernama lengkap Muhammad Rivaldo Miliandri Silondai ini ditangkap pada 3 Juli 2023 lalu di apartemen mewah miliknya di Johor Baru Malaysia Sementara itu SA pria berusia 27 tahun yang merupakan kurir atau bagian pengantar uang dari jaringan Freddy Pratama ditangkap di Thailand SA kemudian dibawa ke Indonesia untuk pemeriksaan mendalam terkait jaringannya Total sebanyak 39 tersangka ditangkap dalam kasus narkoba dan tindak pidana pencucian uang terkait jaringan Freddy Pratama selama periode Mei hingga September 2023 Jumlah barang bukti yang diamankan mencapai 10 ton sabu dan lebih dari 100 ribu menitir-tirtil ekstasi kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama FB ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tidak pidana narkoba oleh Baris Kenopoli dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disitirkan sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini sementara itu polisi masih memburu Freddy Pratama meskip telah buron sejak 2014 namun pihak kepolisian baru menerbitkan red notice hadap Freddy usai sindikatnya mulai terbongkar pada Mei lalu Freddy Pratama diketahui memiliki berbagai nama samaran seperti The Secret dan Casanova ia juga disebut mengendalikan operasi narkoba di Indonesia dari Thailand Tim Liputan B Universe dunia terus berputar begitu banyak hal yang berakhir namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru memberi harapan baru seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral kini plastik tidak lagi menjadi sampah namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah pemulung yang mengumpulkannya hingga hingga pekerja pekerja pabrik yang mendaur ulang bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi tinggal di satu kampung susah senang siap ditanggung yang setiap hari selalu ribut karena kelakuan para suami ketika sedang berkumpul apalagi dengan hadirnya janda cantik dan menarik di tengah-tengah kehidupan mereka yang makin menggosok konflik antar suami dan istri di kampung ini diperankan oleh Asri Wulas Epikus Nandar dan deretan artis lainnya saksikan serial komedi Multivision suami-suami tangkut istri setiap hari jam 6 sore hanya di BTV di tanganmu botol plastik bekas bisa jadi baru lagi seperti tas baju hingga sepatu ini bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah menyalurkan lewat aplikasi pemulung ataupun bank sampah sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka dengan langkah sederhana pisahkan sampah sesuai jenisnya sampah organik plastik termasuk PET kertas dan kaleng lalu salurkan sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi selamat menikmati selamat menikmati contoh terhadap istri soleha yang menghormati keputusan suami jangan lewatkan sinema multivision hanya di BTV pemirsa kelompok kriminal bersenjata menembak mati satu anggota BRIMOB dari Satgas Damai Kartens hingga membakar dua buah kios di distrik Serembakon Papua Pegunungan KKB juga mengklaim telah berhasil menguasai daerah tersebut kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua Pegunungan mengklaim telah menguasai distrik Serembakon selain berhasil menembak mati satu anggota BRIMOB dari Satgas Damai Kartens KKB juga membakar dua buah kios di distrik tersebut pada Senin Anggota KKB menyatakan telah menguasai distrik Serembakon dan sengaja membakar kios yang dianggap sebagai markas dari Badan Intelijen Negara atau Anggota TNI Polri Saat ini warga di wilayah itu telah diungsikan dan disebut dalam pengawasan pihak KKB Hanya itu mereka pun menyatakan telah menguasai kampung Yapimakot serta pos milik aparat keamanan Inilah TNI Polri memasang bin intelijen datang membangun kios lalu mematah-matai kami kami turun medan terang kami sudah tembak tiga mobil bersama dua toko milik TNI gabungan maka inilah video singkat kami salah merdeka Sehari sebelumnya pasukan KKB yang dipimpin Anadias Atimimin menyerang pasukan Brimob yang melakukan patroli penyerangan itu menyebabkan Briptu Ruri Agung Ashari seorang anggota Brimob dari Sat Brimob Polda Sulawesi Utara meninggal dunia saat ini Satgas Damai Karten yang merupakan pasukan gabungan TNI Polri sedang berupaya menyisir kawasan itu untuk menyelamatkan warga dan memburu kelompok tersebut takut diceraikan istri tega membunuh anak angkatnya saat tertidur pulas ironisnya pasangan suami istri ini menyusun skenario pembunuhan agar tak diketahui tetangganya Purnomo dan Rumini hanya bisa diam saat digelandang petugas kepolisian pasangan suami istri ini tega mencekik anak angkatnya yang tengah tertidur pulas hingga tewas di kamar rumahnya di desa Purwosari kecamatan Lais keempatan Musi Banyu Asin Sumatera Selatan usai membunuh keduanya membuat skenario agar kematian anaknya tidak dicurigai tetangga dengan mengunci grendel pintu dengan gantungan baju seolah korban terkunci dari dalam kamar kedua pelaku kemudian berteriak anaknya meninggal dunia hingga tetangga pun berdatangan sementara itu dari hasil visum terungkap di tubuh korban terdapat luka penganiayaan usai diperiksa Rumini mengaku tega menghabisi nyawa korban karena diancam sang suami akan diceraikan dan diusir dari rumah milik suaminya untuk membahas kasus ini lebih dalam kita sudah terhubung secara daring dengan kasat reskrim Polres Kabupaten Musi Banyu Asin AKP Morris Widi Harto Pak Morris selamat sore baik selamat sore Pak Morris saya mau konfirmasi dulu berarti ini skenario ada skenario pembunuhan atau skenario untuk menutupi pembunuhan untuk skenario memang skenario untuk menutupi pembunuhan kegiatan itu ya karena pasangan suami istri ini merupakan orang tua angkat dari korban dan akhir-akhir ini memang mereka kesal terhadap tingkah laku korban berarti pembunuhannya diduga ini berencana juga karena sebelumnya disebut sang istri mengaku diancam oleh suaminya untuk membunuh anaknya atau seperti apa Pak Morris ya pembunuhan ini merupakan direncanakan oleh kedua pelaku ya direncanakan dengan mereka melakukan skenario mereka menggedor rumah kamar korban pada pagi hari ini begitu terlihat korban sudah tidak bernyawa mereka langsung berteriak sehingga memancing tetangga pelaku itu pada datang sehingga mereka merencanakan bahwa korban itu meninggal ya karena bukan karena dilakukan pembunuhan masyarakat di sekitar rumah pelaku dikirim opini untuk mempercayai siasat dari pelaku tersebut namun berdasarkan hasil dari olah TKP kita dapatkan kejanggalan bahwa korban ini tidak meninggal karena meninggal biasa karena memang ada bekas kekerasan dan hasil dari keterangan saksi dan kita sudah memintai keterangan terhadap kedua pelaku memang setelah si tersangka Ramini ini membunuh dengan cara membekap di dalam kamar dan menindihin korban sehingga korban itu kehilangan nafas dan tidak bernafas dan kehilangan tidak bisa bernafas lagi meninggal di tempat dia menutup pintu dan mengambil hanger untuk mengunci pintu kamar dari ventilasi jadi seolah-olah pintu itu memang terkunci dari kamar padahal itu siasat dari kedua pelaku tersebut untuk menutupi pelaku itu untuk membunuh si korban saya mau tegaskan kembali berarti ada dugaan pembunuhan berencana berarti yang disangkakan adalah pasal 340 kemudian apakah ada pasal pemberat karena pelakunya adalah orang tua dari korban benar benar pasal yang kita terapkan pasal 340 KUHP untuk pasal 338 KUHP karena undang-undang KUHP ini ancamannya maksimal mati seumur hidup dan 20 tahun dan kita juga terapkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak kita terapkan pasal 76C untuk pasal 80 itu ancamannya 15 tahun namun karena itu merupakan anak akad dan sudah masuk akad ditambahkan 5 tahun jadi ancaman pedananya untuk undang-undang perlindungan anak 20 tahun baik terima kasih kata Satreskrim Polres Musi Banyuasin AKP Morris Widi Harto sudah berhubungan berita satu sore pemirsa misteri penemuan jenazah tanpa kepala di pesisir pantai di Lampung Selatan mulai menemukan titik terang dua jasad tanpa kepala ini teridentifikasi sebagai seorang melayan asal Indramayu Jawa Barat pihak keluarga korban mengenali jasad dari baju yang dipakai saat ditemukan selain mengenali baju yang dikenakan salah satu korban pihak keluarga juga memberikan bukti adanya baju yang sama dengan yang dipakai oleh salah satu jenazah saat ditemukan baju tersebut bertuliskan Mamai Zahra kemudian di tengah bajunya ada gambar kapal dengan nama kapal Sinar Intan menurut keterangan keluarga korban identitas dua jenazah tanpa kepala ini diketahui bernama Kasdi berusia 35 tahun dan Tarsoni berusia 25 tahun kapal mereka mengalami kecilakan laut yang menyebabkan kapal Kasdi dan Tarsoni ini dan 10 orang lainnya tenggelam pada pertengahan Agustus 2023 silam kesilakan laut ini menyebabkan 6 orang hilang dan 3 orang lainnya selamat saat ini polisi juga akan melakukan tes DNA dengan keluarga korban setidaknya ada titik terang terkait Mr. X identitas namun ini juga perlu kita pastikan kembali namun ada yang menghubungi kepada hotline mayat ini kan memakai baju tulisan Mamai Zahra Mimie Atta nah ini ini patut diduga merupakan korban dari kapal yang tenggelam di perairan Jawa ini tapi kami harus memastikan kembali berkait data-data sebelumnya jenazah tanpa kepala ditemukan di pesisir Lampung dalam beberapa pekan terakhir dan dari hasil autopsi yang dilakukan oleh polder Lampung tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad korban mayat tanpa kepala yang ditemukan di pesisir pantai Lampung pertama kali ditemukan pada 15 Agustus 2023 lalu mayat pertama ini ditemukan di desa Teluk Berak kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus kemudian pada 6 September 2023 dua mayat tanpa kepala kembali ditemukan di dua lokasi yang berbeda di Lampung Selatan yakni di tepi pantai dusun Sukarame penobaan desa Bakoheni kecamatan Bakoheni dan desa Pematang Pasir kecamatan Ketapang keesokan harinya pada 7 September 2023 mayat dalam keadaan tak utuh ditemukan kembali di Kabupaten Tanggamus korban ditemukan di pantai Karangbolong desa Tagineneng kecamatan Limau seperti tiga mayat lainnya kondisi mayat tersebut tanpa kepala telapak tangan dan kaki polisi langsung bergerak cepat menyelidiki penemuan mayat tanpa kepala tersebut proses autopsi dilakukan oleh Polda Lampung hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan 4 mayat tanpa kepala tersebut tim forensik maupun tim DVI Polda Lampung sebelumnya mengalami kesulitan mengidentifikasi identitas mayat tersebut karena kondisi mayat saat ditemukan tanpa kepala dan telah mengalami kerusakan karena telah membusuk tim liputan BUNIVERSE Pemirsa setelah sepekan lebih kawasan wisata Gunung Bromo ditutup akibat kebakaran lahan yang dipicu flare pre-wedding hari ini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru membuka kembali kawasan ini untuk kunjungan wisata kunjungan wisata ke Bromo kembali dibuka mulai hari Selasa ini 19 September 2023 pukul 00 waktu Indonesia Barat 4 pintu masuk telah dibuka di Kabupaten Malang Luaduwono Kitri di Kabupaten Pasuruan Cumoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan Sunduro di Kabupaten Lumajang dengan dibukanya kembali salah satu destinasi wisata favorit ini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru mengimbau agar semua pengunjung mematuhi prosedur ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya insiden kebakaran lagi kami mengimbau kepada seluruh pengunjung dan juga kepada seluruh pelaku jasa wisata agar mematuhi prosedur masuk mengingat bahwa saat ini kita masih dalam waspada kebakaran hutan agar tidak membawa peralatan yang bisa menimbulkan kebakaran hutan antara lain api unggun kemudian perapian kembang api petasan juga flare yang mungkin bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan demi untuk keselamatan juga kenyamanan kebakaran akibat percikan flare saat foto pre-wedding di Bromo berbuntut panjang pemirsa pelaku para wisata Bromo terpaksa harus kehilangan pendapatan selama kawasan Bromo ditutup tak hanya itu biaya pemadaman kebakaran Bromo menilai biaya hingga 1,2 miliar rupiah terbakarnya savana pada bukit telat habis di kawasan wisata Bromo Tengger, Semeru akibat percikan flare atau suara saat foto pre-wedding berdampak cukup luas pasalnya kebakaran tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan tetapi juga terhadap industri pariwisata di kawasan ini sebab kawasan wisata Bromo terpaksa ditutup sementara guna memaksimalkan upaya pemadaman api tak tanggung-tanggung biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan api terbilang tidak sedikit untuk pemadaman api menggunakan helikopter menelan biaya hingga 1,27 miliar rupiah imbasnya kunjungan wisatawan di kawasan Bromo pun turun drastis sejumlah wisatawan yang sudah melakukan pemesanan bahkan terpaksa membatalkan kunjungan akibatnya pelaku usaha di sekitar kawasan wisata ini harus gigit jari karena turunnya kunjungan wisatawan yang berimbas pada pendapatan mereka padahal sepanjang tahun 2022 kawasan wisata Bromo menyumbang pendapatan untuk negara hingga 11 miliar rupiah dengan total kunjungan wisatawan sebanyak 318 ribu orang sementara akibat kebakaran ini sejumlah wisatawan harus menelan kekecewaan tidak hanya wisatawan dalam negeri saja wisatawan asing juga kecewa padahal telah mempersiapkan perjalanan sejak jauh-jauh hari meski begitu sejumlah wisatawan lain masih tetap datang ke Bromo namun mereka hanya bisa menikmati panorama Bromo dari cemorong lawang dan seruni poin sebab kawasan laut pasir bukit elah tabis dan kawah Bromo ditutup untuk wisatawan Tim Liputan The Universe Pemirsa Menteri Investasi Bahli Lahadalia mendatangi langsung dua sekolah negeri dan menemui warga rempang yang terdampak relokasi di hadapan para warga Bahli menjelaskan keuntungan investasi pembangunan kawasan rempang Eko City Menteri Investasi Bahli Lahadalia meninjau langsung sekolah dan warga yang terdampak relokasi di pulau rempang Batam ke Pulauan Riau kedatangan Bahli ini untuk memberi trauma healing kepada para siswa pasca bentrok rempang yang terjadi 7 September lalu Tak hanya itu Bahli juga mengunjungi warga rempang yang berada di pantai Melayu Kehadirannya sengaja untuk membahas terkait investasi yang akan dibangun kawasan Eko City di kawasan rempang Bahli melakukan sosialisasi dengan rakyat serta dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat terkait relokasi lahan Ia mengatakan investasi yang berada di kawasan rempang sangat strategis dan memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jadi kalau investasi masuk pasti adalah lapangan pekerjaan pasti ada pertumbuhan ekonomi anak-anak di sini yang mau pekerja sesuai dengan pendidikannya mohon silahkan yang mau sekolah baik-baik kita selapakan supaya gelap mereka mengelola itu industri yang mempertani modern layan silahkan jadikan banyak-banyak supaya hasilnya dibeli oleh perusahaan untuk kesemangat dan karyawannya jadi itu yang kita jelaskan dari malam Presiden Jokowi diperlukan sebelum 28 September 2023 ini untuk memulai pengerjaan pengembangan kawasan rempang sebagai pusat industri pabrik kaca terbesar kedua di Asia setelah di Cina tim liputan biuniverse sepi pengunjung akibat mengarahnya perdagangan via online Menteri Koperasi dan UKM Taten Mas Duki meninjau pedagang Pasar Tanah Abang Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Taten Mas Duki mengatakan pelaku UMKM yang berjualan di pusat grosir busana terbesar se-Asia Tenggara ini Pasar Tanah Abang mengalami penurunan omset hingga 50% akibat tidak sedikit dari pedagang yang beralih berjualan online para pedagang di Pasar Tanah Abang tidak bisa bersaing di pasar online karena ada produk impor yang dijual dengan harga sangat murah Taten menambahkan perlu ada aturan soal masuknya barang impor ke dalam negeri saya sekarang sudah punya beberapa catatan bahwa mungkin yang perlu kita atur itu adalah mengenai arus barang masuk ke sini apakah produk-produk yang barang-barang consumer good yang masuk ke Indonesia ini ilegal atau memang kita terlalu rendah menerapkan tarif biaya masuk kita terlalu ronggar terlalu mudah untuk misalnya tidak ada pembatasan produk-produk apa saja yang boleh masuk dan tidak masuk padahal pesan Tan Jokowi kepada semua Menteri kepada saya juga kalau bisa kita tidak impor lagi barang-barang konsumsi yang kita memang sudah bisa penjualan pedagang di pasar Tanah Abang terus merosot akibat tren pembeli yang berakhir ke e-commerce bahkan setelah lebaran lalu omset pedagang turun hingga 80% dan berikut liputan jurnalis B-Universe Vitor Erlangga dan juru kamera Hanil Rizalino yang pemirsa dapat kami laporkan saat ini kami berada di pasar Tanah Abang tepatnya di Blok A yang mana di Blok A ini memiliki 12 lantai dengan kiosk sejumlah lebih dari 7.800 dan seperti yang Anda lihat di belakang saya pemirsa kondisi terkini di Blok A jika kita dibandingkan dengan kondisi beberapa bulan yang lalu saat ini kondisi di pasar Tanah Abang Blok A khususnya di bagian penjualan tekstil dan fashion ini nampak sepi berdasarkan pantauan kami sejak selasa pagi dan memang tren ini ternyata sudah terjadi beberapa minggu terakhir dikarenakan karena adanya masifnya tren e-commerce dan social commerce namun kami perlu mengkonfirmasi terkait hal ini dan untuk itu saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan salah satu pedagang di pasar Tanah Abang selamat siang Ibu maaf boleh berdiri sebentar dengan Ibu siapa maaf Ibu Lucy Ibu ini kan akhir-akhir ini sedang ramai pasar Tanah Abang sepi kartanya sih karena banyaknya e-commerce dan social commerce Ibu sebagai pedagang sendiri melihat seperti apa apakah betul ada penurunan penjualan itu sudah pasti kita rasain setelah beberapa bulan setelah lebaran itu benar-benar kita merasakan penurunan omset benar-benar semakin kesini semakin menurun berapa persen sekitar 70-80% omset ibu per hari untuk jualan fashion ini berapa perkisaran kalau emang untuk jual itu sekitar ya di atas 10 lah kalau sekarang kalau boleh tahu untuk omset hariannya berapa aduh kalau untuk ngomongin omset sekarang saya rasa sedih sekali prihatin sekali benar untuk mencapai angka 2 juta aja kita susah banget terseran terima kasih Bu Lusi sukses selalu baik terima kasih ya pemirsa begitu tadi wawancara kami dengan salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang ya memang selain Bu Lusi tadi kami juga sempat bertanya dengan sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang yang mengeluhkan hal yang sama dan jika kita melihat dari data dari Kementerian Kemenkop dan UKM tadi Menteri Teten Mas Duki ini juga sempat mengatakan bahwa setelah melakukan peninjauan di Pasar Tanah Abang rata-rata penurunan penjualan di Pasar Tanah Abang para pedagang ini lebih dari 50% sejak beberapa bulan terakhir dari Jakarta Vito Erlangga Hanil Rivelino melaporkan di tanganmu botol plastik bekas bisa jadi baru lagi seperti tas baju hingga sepatu ini bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah Menyalurkan lewat aplikasi pemulung ataupun bank sampah Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka Dengan langkah sederhana pisahkan sampah sesuai jenisnya sampah organik plastik termasuk PET kertas dan kaleng lalu salurkan Sampah plastik yang terpilah bisa didaur mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi Tinggal di satu kampung susah senang siap ditanggung yang setiap hari selalu ribut karena kelakuan para suami ketika sedang berkumpul apalagi dengan hadirnya janda cantik dan menarik di tengah-tengah kehidupan mereka yang makin menggosok konflik antar suami dan istri di kampung ini diperankan oleh Asri Wulas Epikus Landar dan deretan artis lainnya saksikan serial komedi Multivision suami-suami tangkut istri setiap hari jam 6 sore hanya di BTV di tanganmu botol plastik bekas bisa jadi baru lagi seperti tas baju hingga sepatu ini bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah menyalurkan lewat aplikasi pemulung ataupun bank sampah sampah plastik memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka dengan langkah sederhana pisahkan sampah sesuai jenisnya sampah organik plastik termasuk PET kertas dan kaleng lalu salurkan sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi selamat menikmati KB hadir untuk menjadi yang pertama dan yang utama pro kontra timbul di balik wacana dari Menteri Komunikasi dan Informasi penasihat hukum dari Saudara WG menyampaikan bahwa dengan kualitas berita yang unggul dan juga kecepatan informasi terdepan 11 orang saksi telah dimintai keterangan berita satu utama sebegatnya TV bersatu menginspirasi berita satu utama Senin hingga kabis jam 17 waktu Indonesia Barat di BTV kembali di berita satu sore pemirsa seorang pria di Semarang, Jawa Tengah tega mencabuli tiga orang santriwati dengan mengaku sebagai pimpinan pondok pesantren selain informasi ini kami juga memiliki sejumlah peristiwa kriminal menarik lainnya menjadi pilihan redaksi dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore terima kasih telah menonton! matalil warga kejambatan sumber baru kabupaten Jember ini jawanya tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit setelah terlibat carok dengan lima orang saudaranya peristiwa berdarah itu bermula sekitar pukul 9 lewat 30 pagi saat pria berusia 65 tahun bernama Sarip mendatangi rumah hasim yang merupakan menantu korban setibanya di rumah korban Sarip pun langsung melakukan penyerangan terhadap menantu korban dengan sebilah celurit secara bertubi-tubi aksi Sarip ini rupanya mengejutkan anggota keluarga korban yang mayoritas perempuan mereka pun akhirnya melempari Sarip dengan batu hingga mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya pasca kejadian kedua anak Sarip bernama Solihin dan Hosairi yang merupakan pelaku kembali mendatangi rumah korban keduanya tak terima setelah melihat ayahnya terluka namun saat itu para pelaku hanya ditemui oleh korban Mat Halil dan istrinya yang merupakan bertua dari hasim tanpa banyak bicara kedua pelaku langsung melakukan penyerangan hingga akhirnya korban Mat Halil meregang nyawa sementara istrinya mengalami luka-luka pembunuhan yang dilakukan pelaku dari penganian ini anak-anaknya itu menyerang keluarga nyasim salah satunya adalah Pak Om itu juga kena luka bacok dan meninggal di dunia korbannya disini ademba melihat peristiwa itu pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku alhasil polisi berhasil membekuk tiga orang pelaku yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian polisi pun langsung menggiring para pelaku ini ke polsek sumber baru untuk dimintai keterangan lebih lanjut berdasarkan keterangan pelaku yang bernama Hosairi mengakui bahwa ia telah membunuh korban karena tak terima ayatnya terluka pelaku juga mengungkap kasus carok ini berawal dari adanya permasalahan batas tanah di dalam keluarga akibat perbuatannya kini para pelaku terpaksa harus mendekam di balik ceruji besi kasus ini pun kini dilimpahkan penanganannya kepada Polres Jember kasus carok terjadi di desa Tanah Merak lauk Kabupaten Bangkalan Jawa Timur pada Juni 2023 lalu peristiwa ini berawal saat ditemukannya seorang pria tergeletak di pinggir jalan dengan sejumlah luka parah seorang pria dengan luka bacok itu adalah satu di antara tujuh korban penganyayaan pada peristiwa carok masal bahkan satu di antaranya meninggal dunia melihat kondisi itu pihak kepolisian pun langsung bergerak untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku sejumlah aparat lainnya pun diterjunkan di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi adanya bentrokan susulan polisi akhirnya berhasil menangkap delapan orang pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka hasil pemeriksaan polisi terhadap para tersangka menemukan sejumlah titik terang terungkap motif dari carok masal ini berawal dari adanya senggolan antar kedua kubu di salah satu pasar di wilayah bangkalan aksi carak pun terhentikan setelah salah satu pelaku memprovokasi pelaku lainnya dalam peristiwa bentrokan itu polisi juga menemukan satu proyektil peluru yang memiliki kesesuaian dengan luka dari salah satu korban atas perbuatannya kini kedelapan tersangka dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian kedelapan tersangka kasus carok masal ini dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara bejat itulah kata yang tepat bagi seorang pria bernama Bayu Aji yang berprofesi guru ngaji di wilayah Sumarang Jawa Tengah bukannya memberikan pendidikan agama yang baik pria berusia 45 tahun ini malah mencabuli ketiga santri watinya yang salah satunya masih di bawah umur peristiwa ini terungkap setelah korban melaporkan aksi bejat pelaku kepada pihak orang tua dalam menjalankan aksinya pelaku kerap kali mengaku-ngaku sebagai pimpinan pondok pesantren Hidayatul Hikma Al-Kafi di wilayah Semarang Jawa Tengah dulu di tahun 2004 itu Moh Anwar ini masuk dia berkTP Rejo Sari Semarang Timur dia masuk hanya sebagai warga biasa terus beli rumah di sini terus ngadakan pengajian biasa jadi dikenal sama warga cuma pengajian biasa itu bukan pondok menanggapi hal itu pihak kepolisian pun langsung bergerak meringkus pelaku di wilayah Bekasi Jawa Barat dan menetapkannya sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan tersangka memperdayai korupannya dengan menggunakan doktrin agama serta menjanjikan akan membiayai pendidikan korupan hingga kejenjang perguruan tinggi kalau manut nanti saya janjikan untuk bisa didampingi terus sampai kuliah tak sampai disitu polisi juga melakukan sejumlah rangkaian pengecekan ke lokasi tempat tersangka menjalankan aksi becatnya yang berada di wilayah Lempong Sari dan terungkap bahwa tersangka memiliki ruangan khusus di bawah tanah yang digunakan untuk melakukan perbuatan cabulnya kepada salah satu korban yang masih di bawah umur tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap korban di TKP kamar tadi yang kecil yang kamar kecil tadi dengan cara korban dan korban langsung berteriak namun tersangka melarang korban berteriak selain melakukan aksi bejatnya di rumah tersangka juga mencabuli dua orang santriwati lainnya yang sudah berusia dewasa dan lagi-lagi doktrin keagamaan menjadi jurus pamungkasnya untuk menjerat korban atas perbuatannya itu tersangka dijerat pasal undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara polisi pun mendalami dugaan adanya santri-santri lain yang menjadi korban aksi bejat tersangka kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji juga terjadi di Lampung Utara pada Agustus 2023 lalu Sudi Pianto pria berusia 43 tahun ini dikelandang polisi karena mencabuli murid silatnya yang berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA yang mengikuti latihan silat di Pon Pestri Bakti Darul Falah yang berada di desa Subik Lampung Utara aksi bejatnya itu sudah berlangsung sejak awal tahun 2023 di sejumlah lokasi yang berbeda untuk keterangan dari korban ada yang berulang dan ada yang cuma sebetulnya peristiwa ini terungkap setelah salah seorang korban melaporkan tersangka ke unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Lampung Utara berdasarkan hasil penyedikan tersangka mengakui perbuatan becatnya berawal dari latihan pernafasan yang dilakukan bersama murid-muridnya saat itu tersangka mengaku tak kuasa menahan nafsu setelah melihat bentuk tubuh dari korbannya tersangka pun kemudian melakukan aksinya dengan menghipnotis korban dan membawanya ke sebuah lokasi untuk dicabuli untuk modus setelah melakukan pelatihan silat selanjutnya korban diiring kepada salah satu ruangan untuk dicek pernafasan setelah latihan selanjutnya disitulah terjadinya kecabulan dan persetubuhan atas perbuatannya itu tersangka saat ini terpaksa mendekam di balik jeruji pesi tersangka juga dijerat dengan pasal undang-undang tentang perlindungan anak tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara tinggal di satu kampung susah senang siap ditanggung yang setiap hari selalu ribut karena kelakuan para suami ketika sedang berkumpul apalagi dengan hadirnya janda cantik dan menarik di tengah-tengah kehidupan mereka yang makin menggosok konflik antar suami dan istri di kampung ini diperankan oleh Asri Wulas Epikus Nandar dan deretan artis lainnya saksikan serial komedi Multivision suami-suami takut istri setiap hari jam 6 sore hanya di BTV Bimohon agar umi bisa menjadi contoh terhadapkan sebagai istri soleha yang menghormati keputusan suami Jangan lewatkan Sinema Multivision hanya di BTV KB hadir untuk menjadi yang pertama dan yang utama Prokontra timbul di balik wacana dari Menteri Komunikasi dan Informasi Dengan kualitas berita yang unggul dan juga kecepatan informasi terdepan 11 orang saksi telah dimintai keterangan Berita satu utama selengkapnya BTV bersatu menginspirasi Berita satu utama Senin hingga Kabus jam 17 waktu Indonesia Barat di BTV Tanpa sejarah kehidupan menjadi hampa tanpa masa lalu masa depan pun menjadi Fata Morgada Badai Guntur atau disebut juga dengan Badai Petir adalah kondisi Asal-usul memberikan informasi yang akurat tentang sejarah peristiwa dan kejadian nyata tentang semua hal di dunia Asal-usul Senin Selasa Rabu Kamis dan Bingku pukul 19.30 serta Jumat dan Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di BTV Informasi seputar olahraga yang sangat lengkap dan bikin lagi dari dalam dan luar negeri Semua cabang olahraga punya cerita dan kami menghadirkannya untuk Anda SexyCamp Sportamer Senin sampai Jumat jam setengah 10 malam hanya di BTV Pemirsa Presiden Jokowi Dodo kembali melakukan kunjungan ke PT Pindad Kota Bandung Jawa Barat Untuk kedua kalinya Presiden Jokowi Dodo disopiri Menteri Pertahanan Prabu Subianto menjajal maung kendaraan baru produksi PT Pindad Presiden Jokowi bersama Menhan Prabu Subianto Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dan Dirut PT Pindad Abraham Mosey mengunjungi gedung fasilitas produksi kendaraan dan peralatan tempur lainnya yang diproduksi PT Pindad Jokowi menargetkan Pindad bisa tembus di posisi 50 terbaik sebagai perusahaan pertahanan dunia Tahun 2022 peringkat Pindad sebagai perusahaan pertahanan itu rankingnya di 79 Tahun 2022 Saya perkirakan tahun ini sudah masuk ke Tahun 2024 saya perkirakan akan masuk ke 60 tetapi 2025 kita berasal kalau militing jadi robesnya kelihatan kalau kita lihat hasil produksinya Pemirsa Presiden Jokowi buka suara soal isu penamparan yang diduga dilakukan Prabu Subianto kepada salah satu wakil menteri dalam rapat kabinet Jokowi memastikan tidak ada kejadian penamparan yang disebut-sebut dilakukan Prabu Subianto kepada wakil menteri pertanian Presiden menilai kabar itu sengaja diembuskan pada tahun politik seperti saat ini Presiden Jokowi juga meminta agar masyarakat waspada terhadap hoaks yang makin marah terutama di tahun-tahun politik terutama di luar yang di luar sehingga di luar di luar untuk terhadap di luar di luar dan di luar kemampan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga membantah peristiwa itu yang mengaku belum pernah bertemu dengan wakil Menteri Pertanian. Selama ini selalu menjalin kerjasama hanya dengan Menteri Pertanian. Meski begitu Prabowo belum memikirkan untuk melaporkan pihak yang sengaja menyebarkan hoaks itu. Pemirsa Bursa calon wakil presiden semakin menarik. Nama-nama pendamping Baca Pres Ganjera Perno bahkan mengerucut kedua nama yaitu Mahfud MD juga Sandiaga Uno. Menkopolhuka Mahfud MD dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno disebut-sebut menjadi kandidat terkuat untuk menjadi pendamping Capres Ganjera Perno. Sekjen P3 Arwanita Mafi menyebut nama-nama Baca Pres Ganjera mengerucut dari lima nama. Saya tidak bisa memastikan, tetapi kalau dasarnya dari pernyataan-pernyataan para tokoh Partai Politik Pengusung Ganjar Pranowo, maka kita bisa melihat dari nama-nama yang disebutkan itu memang ada dua ya Pak Sandi yang diusulkan oleh Bidika dan Pak Mahfud yang juga disebut oleh teman-teman tokoh di Partai Pengusung Ganjera. Ya nanti kita lihat. Semua adalah tokoh yang punya dedikasi dan punya komitmen. PD Perjuangan optimistis calon presidennya yang saat ini masih menjadi Baca Pres Ganjera Pranowo menang satu putaran dalam laga Pilpres 2024 mendatang. Ketua DPP PDIP, Syed Abdullah mengaku optimistis Ganjera Pranowo akan menang satu putaran melawan Baca Pres Prabowo Subianto yang didukung oleh banyak partai. Pasca Partai Demokrat juga merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Ini bukan hal baru menurut Syed, pasalnya PDIP sudah memiliki pengalaman menghadapi koalisi besar di Pilpres 2014 saat mengusung Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dengan koalisi ramping, PDIP dan koalisinya justru berhasil memenangkan kontestasi. Partai seiring untuk lebih-lebih bekerja sama, berkoalisi, hubungan baik kami tetap terjaga. Bahkan terakhir dengan Demokrat Komunikasi sampai kemarin masih lancar bahwa pilihan berbeda. Ya tadi kedaulatan setiap partai yang harus kita hormati dan itu menambah semangat. Presiden Joko Widodo kembali bicara pernyataan data intelijen soal arah partai politik di Pilpres 2024. Menurut Jokowi, semua Presiden juga mendapatkan informasi yang sama dari intelijen. Ia juga mengatakan informasi dari badan intelijen, baik dari Polri maupun TNI adalah makanan sehari-hari baginya. Laporan tersebut berkaitan dengan politik, ekonomi, keamanan dan juga sosial. Itu makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya. Pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data. Ya saya itu secara rutin mendapatkan laporan mengenai hal yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sosial, selalu mendapatkan informasi itu. Baik dari intelijen BIKBIN, di BAIS, mengenai keamanan, di kepolisian BIK, atau dari aliran dana dari PPATK, semuanya saja. Nah, sejumlah partai politik juga buka suara soal data intelijen yang dimiliki Presiden Jokowi terkait dengan data-data partai. Wakil Ketua PKB menyebut, yaitu Jazil Fawait menilai wajar jika Presiden mengantongi data-data partai politik yang bersumber dari intelijen. Jazil Fawait mengatakan Presiden Jokowi sekaligus sebagai kepala pemerintahan, merupakan pemimpin partai politik di Indonesia. Oleh karena itu, ia meyakini data intelijen yang dipegang Jokowi diperoleh untuk digunakan dalam rangka penguatan partai-partai. Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Def Laksono, mengatakan tidak ada hal yang aneh terkait informasi yang disampaikan Jokowi di depan relawan. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Syed Abdullah, meyakini Presiden Jokowi Dodo tidak akan menyalahgunakan data-data partai politik yang diperolehnya dari intelijen. Yang kami hukumat Bukan di-share, Pak Jokowi hanya menyampaikan bahwa Pak Jokowi mengerti semua arah partai politik. Saya pikir ya pastinya, pasti tahu. Apalagi hari-hari ini ada dua koalisi yang masih belum pasti siapa pasangan Capres dan Cawapresnya. Saya pikir para relawan kan menunggu itu mungkin ya. Menunggu kepastian siapa yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi berurang kali, Pak Jokowi akan cawe-cawe untuk kepentingan, Pak. Kalau bicara mengenai laporan Tarpol, ya itu pasti semua terkait karena segala macam potensi permasalahan ataupun juga pergerakan politik atau apalagi kemajuan demokrasi, itu merupakan kewajiban untuk lembaga intelijen melaporkan ke Presiden. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh, ini sudah berlangsung dari semenjak berdirinya NKM. Kalau memang ada yang perlu diingatkan, akan kami ingatkan. Tapi sejauh ini, karena Pak Presiden hanya sebatas menyampaikan saja bahwa Pak Presiden well informed terhadap segala sesuatunya, saya tidak punya kekhawatiran Bapak Presiden akan mempergunakan itu sebagai alat bagi kepentingan beliau. Itu jauhlah dari itu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!